Eternal Secret King Season 161 Bab 1601, Teknik Imobilisasi Tubuh Sebelum kalimatnya selesai, dua pasang sayap muncul di belakang tubuh sejati naga Phoenix. Sepasang api menyala seperti sayap Phoenix surgawi. Setiap bulu seperti anak panah yang terbakar dengan kilau kristal. Sepasang sayapnya yang lain bahkan lebih besar dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, identik dengan sayap Raja Wali Emas. Tubuh sejati naga Phoenix menghilang di tempat seketika. Sebuah cahaya emas merah menyala. Ketika muncul kembali, itu sudah di depan Matriark Yueluo. Itu terlalu cepat. Meskipun Matriark Yueluo sudah lama siap, kecepatan itu sudah melampaui harapannya. Karena kamu tidak ingin menyerah pada tubuh sejati terate hijau, murid tertuamu akan mati karena kamu. Matriark Yueluo berteriak dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, ingin membunuh kucing putih dalam pelukannya. Melumpuhkan. Saat cahaya keemasan merah turun, suara tubuh sejati naga Phoenix terdengar. Sebuah kekuatan surgawi yang aneh turun pada Matriark Yueluo. Kekuatan suci itu hanyalah kekuatan suci yang lebih rendah yang dipahami oleh tubuh sejati naga Phoenix setelah dia memasuki alam leluhur. Inspirasinya datang dari sikap terakhir dari warisan kaisar pedang, menenangkan laut. Niat pedang si kalming mengandung kekuatan suci. Ketika tubuh sejati naga Phoenix baru saja maju ke alam leluhur, ini adalah kekuatan suci paling dangkal yang pertama kali dipahami, teknik imobilisasi tubuh. Hmm. Ekspresi Matriark Yueluo berubah. Kekuatan-kekuatan suci dapat membatasi sosoknya sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tentu saja, kekuatan divine power itu tidak kuat. Dia bisa membebaskan diri dari pengaruh kekuatan suci itu dalam sekejap mata. Namun, masalahnya adalah bahwa tubuh sejati naga Phoenix sangat dekat. Secara alami, tubuh sejati naga Phoenix tidak menyangka bahwa Mahayana yang disempurnakan seperti Matriark Yueluo akan dibatasi di tempat dan tidak dapat bergerak. Apa yang ingin dia lakukan adalah agar teknik imobilisasi tubuh mengunci Matriark Yueluo untuk sesaat. Dalam pertarungan antara para ahli, hanya sekejap yang penting. Pikiran tunggal setara dengan satu momen. Dua puluh pikiran setara dengan sekejap. Untuk tubuh sejati naga Phoenix, saat ini tidak hanya dapat melindungi kehidupan Beiming Sui, tetapi juga membunuh Matriark Yueluo. Sebagai seseorang yang mampu berkultivasi ke alam Mahayana yang sempurna, Matriark Yueluo bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi dan segera menyadari betapa menakutkannya masalah ini. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan dan kehilangan inisiatif. Jika dia membunuh Beiming Sui, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Reaksi Matriark Yueluo sangat cepat dan dia bahkan meninggalkan tubuhnya. Roh esensinya meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri kekejauhan. Bang! Saat roh esensinya meninggalkan tubuhnya, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh tubuh sejati naga Phoenix dan darah segar mengalir. Jika roh esensinya selangkah lebih lambat, dia mungkin telah dibunuh oleh tubuh sejati naga Phoenix. Roh esensi Matriark Yueluo melarikan diri jauh dan menyalurkan kesadaran rohnya. Dalam sekejap mata, dia menyulap tubuhnya sekali lagi dengan ekspresi mengerikan. Tubuh sejati naga Phoenix tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Sebagai gantinya, dia menggendong kucing putih itu dengan hati-hati. Saat kesadaran roh tubuh sejati naga Phoenix bergerak, luka di Bei Ming Sui sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Namun, dia tidak memiliki sarana untuk mengembalikan Bei Ming Sui ke wujud manusianya. Setelah dirilis, Beast Dao tidak dapat diubah. Tidak ada cara untuk menghilangkannya tanpa kekuatan suci dari Dao manusia. The Dragon Phoenix True Body memegang kucing putih dengan kedua tangan dan merasakan rasa bersalah. Seolah bisa merasakan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di hati Dragon Phoenix True Body, kucing putih itu menundukkan kepalanya dan menggosok telapak tangannya. Semua orang yang hadir, apakah ada yang tahu kekuatan surgawi Dao manusia yang lebih besar? Aku, Desolate Martial, pasti akan mengingat bantuan ini. Tubuh sejati naga Phoenix mengamati sekeliling dan bertanya dengan keras. Tidak ada yang menjawab. Enam kekuatan surgawi Dao dianggap sebagai kekuatan surgawi dari biara-biara budis dan sulit untuk dipahami tanpa dasar yang dalam dari biara-biara budis. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan lembut, Bei Ming, kemampuanku terbatas sekarang dan aku belum bisa mengubahmu kembali. Namun, jangan khawatir, saya dapat membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda pada siapapun yang menggertak Anda. Dengan mengatakan itu, tubuh sejati naga Phoenix berbalik dan menatap matriark Yueluo dengan dingin di kejauhan. Bei Asteris Touch, beraninya kamu. Astaga! Tubuh sejati naga Phoenix melompat dan mengepakkan keempat sayapnya, menyerbu ke arah matriark Yueluo. Rekan Taoise Fei Duan dan Su Jing, bantu aku. Matriark Yueluo terkejut dan segera meminta bantuan. Tatapan Patriark Su Jing berkedip dan dia berdiri di tempat tanpa maju dengan gegabuh. Di sisi lain, Patriark Fei Duan tidak terlalu memikirkannya dan memanggil harta karun takdirnya, bersiap untuk membantu. Saat itu, langit menjadi gelap dan kekuatan mengerikan turun, menyelimuti langit Istana Enigma. Patriark Fei Duan melihat ke atas secara naluriah. Tubuh sejati naga Phoenix telah menghilang. Di tempatnya adalah binatang iblis varian besar dengan kepala naga dan ekor Phoenix. Tubuhnya terbakar dengan nyala api kemasan dan cakarnya tajam. Setelah binatang iblis turun, makhluk hidup dari sepuluh ribu ras merasakan ketakutan yang tak terkendali dan bergidik. Aura itu cukup untuk menyetrum semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras. Bahkan Patriark Sen Yu dan empat lainnya terdiam dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Patriark Fei Duan hendak menyerbu ke depan ketika dia melihat itu. Kakinya lemas dan suaranya bergetar. T. Tabu naga Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix hanya berada di alam Mahayana tahap awal. Mengingat kekuatan tempurnya, bukan tidak mungkin baginya untuk melawan tubuh sejati naga Phoenix. Namun, ketakutan terhadap tabu telah lama tertanam di tulangnya. Bahkan leluhur Mahayana dari ras primordial mundur ketakutan secara naluriah ketika mereka melihat tabu primordial, apalagi dia. Hanya pada saat itulah makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menyadari bahwa tubuh sejati desolate marsial bukanlah tubuh sejati naga, tetapi tubuh sejati naga Phoenix. Pada generasi ini, dua dari tiga tabu primordial telah lahir. Terlepas dari beberapa orang, makhluk hidup lainnya tidak menyadari bahwa ketiga tabu primordial hadir di pertemuan sepuluh ribu ras. Beberapa pembudidaya dengan mata tajam dapat melihat dengan jelas bahwa banyak sisik di bagian belakang tabu naga Phoenix telah berdiri, membentuk lingkaran untuk menangkis api di sekitarnya. Di dalam lingkaran ada seekor kucing putih, itu adalah murid tertua desolate marsial, Bei Ming Sue. Bahkan jika Bei Ming Sue telah berubah menjadi binatang buas, itu sangat berharga. Betul sekali. Siapa di dunia ini yang bisa menunggangi tabu dragon Phoenix? Banyak makhluk hidup mengeluh. Patriark Feiduan mengenali asal-usul tabu naga Phoenix dan mundur diam-diam, takut dia akan menarik perhatian tubuh sejati naga Phoenix. Tidak ada seorang pun di samping matriark Yueluo di medan perang. Pada saat itu, wajah matriark Yueluo juga pucat, dia tidak menyangka bahwa dia akan memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Desolate marsial, pasti ada kesalahpahaman di sini. Matriark Yueluo memaksakan senyum dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Dominasi dan kepercayaan dirinya dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Kau tidak perlu menjelaskannya padaku. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan dingin. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan memuntahkan api merah. Tepatnya, itu bukan lagi api, tapi lava merah. Setelah evolusi kekuatan surgawi bawaan, api naga Phoenix telah berubah menjadi lebih menakutkan, berubah menjadi lahar yang bergemuruh yang menghujani matriark Yueluo. Bab 1602, tidak ada penghinaan. Penghalang es. Matriark Yueluo segera melepaskan kekuatan suci yang lebih besar dan penghalang es yang dingin langsung terbentuk di sekelilingnya. Seluruh penghalang es terbentuk seperti kristal es raksasa dengan tepi yang jelas. Bersin. Ketika lava merah memercik ke penghalang es, dua kekuatan es dan api bertabrakan dan asap hijau mengepul seketika dengan suara yang menusuk telinga. Lava meluncur ke bawah penghalang es dan menelan matriark Yueluo sepenuhnya. Cahaya penghalang es juga berkedip. Tepi kristal es telah dicairkan oleh lava. Namun, lahar panas tidak bisa menembus kristal es sepenuhnya. Dalam pertarungan antara dua kekuatan yang berbeda ini, tidak ada pihak yang menyerah. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan menukik ke bawah. Dia mengulurkan tangan raksasanya, cakar naga Phoenix dan menggali kristal es raksasa. Retakan, retakan, retakan. Api mengamuk membakar cakar naga Phoenix juga. Seperti kait besi yang terbakar merah, cakarnya langsung menembus kristal es. Ekspresi matriark Yueluo berubah drastis ketika dia melihat itu. Jika penghalang es tidak memiliki bukaan, itu bisa bertahan lama. Tapi sekarang penghalang itu ditembus oleh tubuh sejati naga Phoenix, retakan muncul di kristal es dan lahar panas mulai meresap. Dia tidak bisa bertahan lama. Mengaung. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix meraung ke langit dan mengepakkan sayapnya. Api melonjak saat cakar naga Phoenix merobek ke dua sisi. Begitu tabu dragon Phoenix melepaskan kekuatan penuhnya, mengingat ketajaman cakar naga Phoenix, dia bahkan bisa merobek tubuh besar raskun menjadi dua. Patah. Tubuh sejati naga Phoenix sama sekali tidak memberikan matriark Yueluo. Dia merobek penghalang es dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Memotong. Matriark Yueluo menyalurkan pedang astral di tangannya dan menikam ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix tidak menghindar atau menghindar. Dia mengulurkan cakar naga Phoenix-nya dan mengabaikan ketajaman pedang astral, meraihnya di telapak tangannya. Cakar naga Phoenix lainnya turun dan tiba di atas kepala matriark Yueluo dalam sekejap mata, kuku cakarnya tajam dan dingin. Selama dia mengerahkan kekuatan, dia bisa menembus kepala matriark Yueluo. Kemenangan telah diputuskan. Di bawah selubung cakar naga Phoenix, matriark Yueluo bahkan tidak bisa mengirim roh esensinya keluar dari tubuhnya, dia tidak berani bertindak gegabuh. Tubuh sejati naga Phoenix kembali ke bentuk manusianya dan membawa kucing putih yang telah diubah menjadi Beiming Sue dengan tangan kirinya. Dia menekan kepala matriark Yueluo dengan tangan kanannya dengan ekspresi dingin. Setelah berkultivasi sampai titik ini, matriark Yueluo tidak ingin mati. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix sangat menentukan untuk dibunuh, dia tidak langsung membunuhnya, itu memberinya secerca harapan. Desolate martial, saya salah dalam hal ini. Matriark Yueluo menelan ludah dan memaksakan senyum. Namun, saya hanya menggunakan kekuatan suci pada Beiming Sue tetapi saya tidak membunuhnya. Tolong tunjukkan belas kasihan dan beri saya kesempatan. Petik 2 Banyak pembudidaya menjadi emosional ketika mereka melihat itu. Itu adalah seorang matriark Mahayana, yang sempurna pada saat itu. Jika matriark Yueluo tidak mempermalukan Beiming Sue dan menyinggung tubuh sejati naga Phoenix, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melewati transendensi kesengsaraan dan naik ke dunia atas. Namun, pada saat itu, untuk bertahan hidup, matriark Yueluo tidak peduli tentang martabatnya dan memohon di depan tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix tanpa ekspresi saat dia bertanya, jika aku memberimu kesempatan, siapa yang akan memberi Beiming kesempatan? D. Dia masih bisa pulih. Matriark Yueluo berkata dengan tergesa-gesa, selama ada seorang patriark yang memahami kekuatan suci dao manusia yang lebih besar, dia bisa mengubahnya kembali. Saya tahu bahwa ada biksu ulung seperti itu di biara-biara budis. Apakah begitu? Tubuh sejati naga Phoenix melepaskannya dengan lembut dan meletakkan Beiming Sue di tanah. Dia memandang matriark Yueluo. Karena kamu melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab. Ketika dia mendengar itu, matriark Yueluo merasa tidak nyaman. Berlututlah dan minta maaf padanya. Tubuh sejati naga Phoenix menunjuk kucing putih di tanah dan berkata dengan dingin. Apa? Tatapan marah melintas di mata matriark Yueluo. Dia adalah seorang matriark Mahayana. Fakta bahwa dia harus memohon dengan rendah hati di depan mata semua orang yang waspada adalah intinya. Tapi sekarang, tubuh sejati naga Phoenix ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada kucing putih, binatang buas. Bela diri sunyi. Matriark Yueluo mengerutkan kening dan berkata tegas dengan mata melebar, sebagai matriark Mahayana, saya memiliki martabat dan harga diri. Bahkan jika aku harus mati di sini, aku tidak akan berlutut di depan binatang buas. Dia bisa berbicara dengan rendah hati dan bahkan menelan harga dirinya untuk memohon belas kasihan. Namun, jika dia berlutut dan meminta maaf kepada binatang buas, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia kultifasi. Hati daunnya bahkan bisa runtuh di tempat. Di tanganku, kamu tidak bisa memutuskan hidup dan matimu sendiri. Tubuh sejati naga Phoenix mencibir, bahkan jika kamu ingin mati, kamu harus berlutut. Tubuh sejati naga Phoenix menjulurkan kakinya dan menepuk lutut matriark Yueluo dengan lembut, menyebabkan suara tulang retak terdengar. Retakan, retakan, retakan. Lutut matriark Yueluo dihancurkan oleh tubuh sejati naga Phoenix dan tidak ada satu tulang pun yang utuh. Ah! Ibu pemimpin Yueluo menangis kesakitan dengan ekspresi pucat. Tubuh sejati naga Phoenix mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mendorong matriark Yueluo ke bawah. Berdebar! Matriark Yueluo berlutut di tanah dan menghadapi kucing putih yang berubah menjadi Beimingsue. Anda! Wajah matriark Yueluo memerah dan dia gemetar kesakitan, dia menggertakkan giginya begitu parah hingga hampir hancur. Namun, roh esensinya tidak dapat melepaskan diri dari kendali tubuh sejati naga Phoenix. Karena kamu menolak untuk meminta maaf, aku akan membantumu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh sejati naga Phoenix menekan kepala matriark Yueluo dan mendarat dengan keras di tanah dengan keras, kau tahu. Seorang matriark Mahayana sedang berlutut dan bersujud pada seekor kucing putih. Bela diri desolate ini benar-benar biadab. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuh matriark Yueluo. Seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Bukankah tindakan desolate marsial sedikit berlebihan? Jatuh ke laut. Penggarap menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak ada di antara kalian yang bisa memberi tahu niat desolate marsial. Apa? Para pembudidaya di sekitarnya bertanya. Bahkan jika Beiming Sui memiliki kesempatan untuk menjadi manusia lagi di masa depan, pengalamannya kali ini pasti akan meninggalkan bekas luka yang tidak bisa dihancurkan di Dao Heartnya. Kultifator berkata, tidak peduli seberapa kuat dia di masa depan, semua orang akan mengingat satu hal, Beiming Sui pernah direduksi menjadi binatang buas. Ada kemungkinan besar bahwa masalah ini akan menjadi iblis mentalnya. Banyak pembudidaya mengangguk. Kultifator melanjutkan, saat ini, apa yang dilakukan desolate marsial adalah menghapus bekas luka di hati Dao Beiming Sui. Selanjutnya, desolate marsial ingin semua orang di dunia melihat bahwa meskipun Beiming Sui pernah direduksi menjadi binatang buas, matriark yang menanganinya berlutut dan bersujud di depannya. Meskipun Beiming Sui pernah direduksi menjadi binatang buas, dia duduk di belakang tabu Dragon Phoenix dan seorang matriark Mahayana berlutut dan bersujud padanya. Siapa di dunia yang memiliki pengalaman seperti itu? Ini tidak hanya tidak akan menjadi iblis mental Beiming Sui, bahkan mungkin membantunya membuat Dao Heart lebih kuat. Banyak pembudidaya sedang berpikir keras. Orang lain berkata dengan dingin, itu mungkin bukan satu-satunya niat desolate marsial. Desolate marsial juga memperingatkan makhluk hidup dari 10 ribu ras dan semua ahli di dunia bahwa murid-muridnya tidak dapat diganggu. Jika tidak, itulah hasilnya. Tidak terkecuali para leluhur Mahayana. Bab 1603, membunuh Dewi. Bang, bang, bang. Tubuh sejati naga Phoenix mendorong kepala matriark Yueluo menjadi tiga kotau. Dengan setiap suara, makhluk hidup dari 10 ribu ras bergidik. Setelah tiga kotau, dahi matriark Yueluo sudah berwarna merah darah. Bela diri sunyi. Matriark Yueluo menjerit, akan melawanmu. Dia mengaktifkan skill rahasianya dan esensi spiritnya terbakar. Kekuatan yang sangat mendominasi meledak dari tubuhnya dan dia hampir akan melepaskan diri dari kendali tubuh sejati naga Phoenix. Itu adalah keterampilan rahasia bunuh diri. Dia bisa mendapatkan kekuatan besar dalam waktu singkat dengan membakar roh esensinya. Uff. Sayangnya, tubuh sejati naga Phoenix tidak memberinya kesempatan. Saat matriark Yueluo membakar roh esensinya, tubuh sejati naga Phoenix telah menjulurkan kukunya dan menusuk kepalanya, membunuh roh esensinya. Yang ke-34 pada peringkat kekuatan surgawi, Mahayana dari sekte biduk surgawi yang disempurnakan, matriark Yueluo, meninggal di Istana Enigma dengan kebencian yang tak ada habisnya. Tubuh sejati naga Phoenix berdiri perlahan dan mengamati sekelilingnya. Tak satu pun dari lusinan leluhur Mahayana yang tersisa berani menatap matanya. Istana Enigma terdiam. Semua makhluk hidup yang hadir tercengang oleh metode kuat dari tubuh sejati naga Phoenix. Kesadaran roh patriark Jin Yan bergerak dan dia mengirim transmisi suara, seperti yang diharapkan dari tabu primordial. Metodenya terlalu kejam. Syukurlah, kami memiliki para leluhur ras manusia ini untuk menerima pukulan bagi kami. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi kita berlima untuk menghadapinya jika kita tiba-tiba menghadapi serangan ini juga. Ya, biarkan Longmo membunuh leluhur manusia ini. Semakin intens pertarungan mereka, semakin menguntungkan bagi kita. Patriark Kutian berkata dengan dingin, ketika Longmo hampir selesai bertarung dengan para leluhur Mahayana yang tersisa, dia mungkin tidak akan memiliki banyak kartu truf yang tersisa. Pada saat itu, kita berlima bisa membunuhnya bersama. Betul sekali. Patriark Sen Yu tersenyum lembut. Desolate marsial, mungkin ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Patriark Feiduan batuk dengan lembut dan menangkupkan tinjunya. Kami juga di sini untuk memfasilitasi pembicaraan damai dengan enam ras primordial. Kami tidak memiliki niat untuk menargetkan Anda, rekan Daois. Petik 2. Itu benar, 10 ribu ras dikumpulkan untuk 10 ribu racemid ini. Lebih baik semua orang duduk dan berdiskusi agar tidak ada pembantaian lagi, kata Patriark Su Jing dengan senyum malu. Di hadapan tabu Dragon Phoenix, bahkan dua leluhur Mahayana yang sempurna, Feiduan dan Su Jing, harus sujud. Meskipun mereka telah tunduk pada enam ras primordial, mereka bukanlah orang bodoh. Jika mereka terus melawan tubuh sejati naga Phoenix, itu hanya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Alasan mengapa tiga sekte super memilih untuk tunduk pada enam ras primordial adalah karena mereka ingin melindungi warisan dan kehidupan sekte mereka. Tapi sekarang, tiga sekte besar mereka telah menderita kerugian besar bahkan sebelum 10 ribu racemid dimulai. Patriark Shen Yu dan yang lainnya memelototi Patriark Feiduan dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Namun, banyak leluhur menundukkan kepala atau menghindari tatapan mereka, berpura-pura tidak tahu. Tatapan tubuh sejati naga Phoenix menyapu melewati Patriark Feiduan, Patriark Su Jing dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Baiklah, karena kalian ingin duduk dan berbicara, bersikaplah dan duduklah dengan patuh. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan istana enikmat tanpa perintahku. Itu bukan masalah. Banyak leluhur menghela nafas lega dan kembali dari jauh. Mereka ingin melihat hasil akhir dari tentusan racemid ini juga. Patriark Feiduan dan yang lainnya akhirnya santai. Jika tubuh sejati naga Phoenix ingin melanjutkan pembantaian, mereka harus melarikan diri dari tempat ini. Ketika mereka melihat itu, Patriark Sen Yu dan yang lainnya mengerutkan kening. Awalnya, mereka menunggu para leluhur dari tiga sekte super dan tubuh sejati naga Phoenix untuk terus bertarung. Akan lebih baik jika kedua belah pihak terluka dan mereka bisa menuai hasilnya. Untuk berpikir bahwa kedua belah pihak akan berhenti. Ini menyebabkan rencana Patriark Sen Yu dan empat lainnya dibatalkan seketika. Saat tubuh sejati naga Phoenix turun, dia melakukan pembantaian dan menekan para leluhur sekte biduk surgawi dan dua sekte super lainnya. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi dan membangun dominasinya. Dia tidak berharap untuk membuat tiga sekte super tunduk sendirian. Namun, setidaknya, tiga sekte super tidak akan menjadi bahaya laten bagi umat manusia di pertemuan 10 ribu perlombaan. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, sudah waktunya baginya untuk berhenti. Tubuh sejati naga Phoenix tahu betul bahwa musuh sejatinya dan ancaman sejati umat manusia adalah enam ras primordial. Menhu. Saat itu, Dewi Siawsiang berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana penguasa Cakrawala. Dia pergi ke ras barbar. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Ketika pertempuran pecah sebelumnya, dia memindai kerumunan terus-menerus tetapi tidak dapat menemukan jejak penguasa Cakrawala. Sekarang pertempuran dihentikan, dia tidak bisa tidak menonjol. Ini. Menhu menggaruk kepalanya dengan ekspresi canggung. Dia meninggal. Tubuh sejati naga Phoenix membawa Bei Ming Sue dan menyerahkannya kepada Long Si. Ketika dia mendengar pertanyaan Dewi Siawsiang, dia menjawab dengan acuh tak acuh. Ah, apa? Dewi Siawsiang sedikit tercengang saat dia memelototi tubuh sejati naga Phoenix dan menggertakkan giginya. Ulangi dirimu sendiri. Tubuh sejati naga Phoenix berbalik dan berjalan menuju sisi ras dewa dengan ekspresi tenang, berkata perlahan, tidakkah kamu mendengarnya dengan jelas. Aku sudah membunuh penguasa Cakrawala. Dewi Siawsiang bergidik seolah-olah dia disambar petir. Tuan Muda Arcane Gos dan yang lainnya diam-diam terdiam saat mereka melihat Dewi Siawsiang dengan tatapan aneh. Sebelumnya, dia masih membual tentang bagaimana penguasa Cakrawala memikul tanggung jawab berat untuk mengundang ras barbar. Dari kelihatannya sekarang, tidak pasti di pihak mana ras barbarian itu berada. Long Mo. Mata Dewi Siawsiang dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia memelototi tubuh sejati naga Phoenix dan berkata dengan dingin, jangan sombong. Suatu hari, kultivasi saya pasti akan melampaui Anda. Saya akan membalas dendam untuk penguasa Cakrawala secara pribadi dan membuat Anda membayar dengan darah. Mengapa menunggu sampai saat itu? Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi tenang dan tidak berhenti berjalan. Dia semakin dekat dengan Dewi Siawsiang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kalian sangat dekat, saya akan mengirim Anda ke jalan sekarang sehingga Anda dapat bersatu kembali. Sebelum kalimatnya selesai, tubuh sejati naga Phoenix bergoyang dan melangkah maju. Ledakan, ledakan. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Langkah tunggal itu sepertinya melintasi puluhan kaki. Dalam sekejap mata, tubuh sejati naga Phoenix telah tiba di hadapan Dewi Siawsiang dan menamparkan. Hati-hati. Patriark Sen Yu merasakan ada sesuatu yang salah dan segera mengingatkan. Namun, sudah terlambat. Dewi Siawsiang hanyalah leluhur setengah bela diri. Terhadap tubuh sejati naga Phoenix alam Mahayana tepat di depannya, dia benar-benar tidak berdaya. Anda. Dewi Siawsiang hanya berhasil mengucapkan sepatah kata pun sebelum telapak tangan tubuh sejati naga Phoenix menamparkan kepalanya. Bang. Wajah cantiknya yang tiada taranya dihancurkan oleh satu tamparan dari tubuh sejati naga Phoenix, berubah menjadi kabut darah. Roh esensi Dewi Siawsiang dibubarkan oleh kekuatan itu dan berubah menjadi ketiadaan. Dewi Siawsiang sudah mati. Saat itulah makhluk hidup dari 10 ribu ras menyadari apa yang terjadi ketika serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Banyak pembudidaya terkejut juga. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh sejati naga Phoenix akan tiba-tiba berubah menjadi ras dewa dan membunuh Dewi Siawsiang di tempat setelah gencatan senjata dengan sekte biduk surgawi dan dua sekte super lainnya. Dari saat tubuh sejati naga Phoenix menyerang sampai kematian Dewi Siawsiang, hanya butuh satu napas. Bahkan Patriark Senyudan yang lainnya tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Sebelum tubuh sejati naga Phoenix turun, enam ras primordial adalah yang mengendalikan situasi dan membunuh dengan ceroboh. Namun, kedatangan tubuh sejati naga Phoenix menekan api enam ras primordial sepenuhnya. Bab 1604 tidak meninggalkan seorang pun hidup. Bela diri sunyi. Patriark Senyudan memiliki ekspresi dingin saat dia memelototi tubuh sejati naga Phoenix dan berkata dengan dingin, kedua pihak telah berhenti dan kamu masih membunuh. Saya pikir Anda tidak ingin menegosiasikan perdamaian dengan enam ras primordial, petik dua. Tentu saja kita bisa bernegosiasi. Tubuh sejati naga Phoenix memelototi Patriark Senyudan tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya saat dia berkata perlahan. Namun, aku hanya akan berbicara dengan lima ras primordial, bukan ras dewa. Bagaimana apanya? Jantung Patriark Senyud berdetak kencang. Maksud saya sederhana. Nah, tentu, kita bisa bernegosiasi, tetapi prasyaratnya adalah ras dewa harus dibunuh terlebih dahulu. Petik dua. Saat tubuh sejati naga Phoenix mengatakan itu, dia melompat dan menyerang Patriark Senyudan. Semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras diam-diam terkejut ketika mereka melihat itu. Sebelum ini, enam ras primordial telah mengungkapkan metode tertinggi mereka dan sangat kuat. Memikirkan bahwa setelah tubuh sejati naga Phoenix turun, dia lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari enam ras primordial dan bahkan lebih ganas. Astaga! Tubuh sejati naga Phoenix melintas dan tiba di hadapan Patriark Senyud secara instan. Bang! Bang! Kidarah mereka meledak dan mereka mencapai alam darah tsunami secara instan. Namun, kekuatan kidarah Patriark Senyud masih meningkat. Piramida kuno dan misterius muncul di bawahnya dengan jutaan makhluk hidup berlutut dan berdoa dengan hormat di wajah mereka. Membunuh! Secara alami, Patriark Wu Tian, Patriark Chang Ming, Patriark Jin Yan dan Patriark Li Ying tidak akan tinggal diam. Mereka berteriak dan melepaskan empat kekuatan suci bawaan. Kutukan bawaan. Mata badai. Api esensi matahari. Sayap badai. Sebuah kekuatan aneh turun dalam kesadaran tubuh sejati naga Phoenix dan menyelimuti roh esensi berambut merah dengan cepat. Teknik kutukan turun ke kesadarannya entah dari mana dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Namun, tubuh sejati naga Phoenix mengabaikannya. Kesadarannya seperti dunia besar. Ada tanah luas di dalamnya dengan Raja Iblis dengan aura menakutkan. Seekor sapi liar membajak langit dan gajah dewa menangis. Di luar daratan, ada lautan hitam dengan Raja Naga yang menghadap ke sana. Seekor kura-kura roh raksasa terlihat samar-samar di tengah ombak yang begelombang. Bahkan di langit, ada golden rock yang mengepakkan sayapnya. Sebelum kekuatan kutukan bisa mendekati roh esensi berambut merah, itu hancur menjadi ketiadaan oleh auman Raja Iblis. Mata surgawi Patriark Chang Ming terbuka dan badai dahsyat terbentuk. Ada busur listrik yang melonjak di dalam, seolah-olah itu bisa merobek segala sesuatu di dunia menjadi berkeping-keping. Sulit membayangkan bahwa kekuatan-kekuatan suci ini disulap oleh satu mata. Mata surgawi terbuka dan badai turun. Pada saat yang sama, Patriark Jin Yan mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, menyemburkan aliran api kemasan yang menyerupai matahari. Patriark Li Ying melepaskan sayap badai dan teknik gerakannya menjadi lebih cepat, dia hampir menghilang dari pandangan semua orang. Astaga! Dia memegang dua pedang dan menebas ke arah kepala tubuh sejati Naga Phoenix. Meskipun tubuh sejati Naga Phoenix menyelesaikan kutukan bawaan dari Patriark Hutian, masih ada tiga kekuatan surgawi yang meledak dan melonjak. Kesadaran roh tubuh sejati Naga Phoenix bergerak dan dia melambaikan tangannya saat kekuatan-kekuatan suci turun. Sebuah perisai batu raksasa muncul di depan tubuh sejati Naga Phoenix. Permukaannya kasar dengan pola jurang rumit yang misterius. Itu adalah yang pertama dari empat kekuatan suci dalam mistis klasik dari dua belas Raja Iblis dari Gurun Besar, perisai penyuruh. Berdengung! Tubuh sejati Naga Phoenix memadatkan kesadaran rohnya dan jurang di perisai batu menyala, memancarkan cahaya yang cemerlang. Enyah! Tubuh sejati Naga Phoenix menutupi kepalanya dengan perisai batu dan berteriak. Ledakan! Badai, sun essence fire, dan pedang kembar Patriark Li Ying menghantam perisai batu raksasa pada waktu yang hampir bersamaan dan mengeluarkan ledakan keras. Badai melonjak dan api mengamuk di perisai batu, tetapi mereka tidak bisa menembus pertahanannya. Dentang! Ketika pedang Patriark Li Ying mengenai perisai batu, tubuhnya bergidik dan dia merasakan serangan balik yang mengerikan. Dia tidak bisa memegang dua pedang dengan kedua tangan dan telapak tangannya robek. Kedua pedang itu terlepas dari tangannya. Patriark Li Ying menjerit dan mundur. Di bawah perisai batu, sosok tubuh sejati Naga Phoenix telah menghilang. Setelah dia melepaskan Divine Power, dia tidak berhenti sama sekali dan tiba di hadapan Patriark Shen Yu. Dengan tamparan backhand, Tidal Might meledak dan kekuatannya melonjak saat dia terjatuh. Ledakan! 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 Tubuh Patriark Shen Yu bergidik dan bergoyang. Kekuatan yang dilepaskan oleh tubuh sejati Naga Phoenix terlalu kuat. Piramida di bawah kakinya hancur dan retakan muncul, itu sudah runtuh. Keturunan Dewa Surgawi Sebuah kekuatan yang berasal dari zaman kuno turun dan cahaya kemasan meledak dari tubuh Patriark Shen Yu saat auranya melonjak. Di belakangnya, hantu Dewa Surgawi Raksasa muncul. Itu gigih dan bersinar terang saat memandang rendah masa. Pada saat itu, Patriark Shen Yu tampak seperti Dewa Sejati. Huff! Tubuh sejati Naga Phoenix memiliki ekspresi tak kenal takut saat ki darahnya melonjak. Dia mengulurkan tangan dan serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya. Seketika, lengannya melebar dan menjadi lebih tebal. Satu demi satu, otot-ototnya menonjol dan menyatu seperti akar saat lapisan sisik merah tumbuh di permukaan kulitnya. Telapak tangan manusia telah menghilang dan digantikan oleh cakar Naga Phoenix yang sangat mengancam. Huff! Saat hantu Dewa Surgawi turun, itu dihancurkan oleh cakar Naga Phoenix yang mengancam dan hantu itu menghilang. Segera setelah itu, cakar Naga Phoenix turun dengan momentum dan meraih ke arah Patriark Shen Yu. Patriark Shen Yu ketakutan sampai kehabisan akal. Dia menyalurkan ki darahnya dan ingin kabur dari tempat ini. Namun, tubuh sejati Naga Phoenix bahkan lebih cepat dan mengikutinya seperti bayangan. Cakar Naga Phoenix seperti sangkar raksasa yang menyelimuti kepalanya sepanjang waktu, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Saat berikutnya, mata Patriark Shen Yu meredup. Huff! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kepala Patriark Shen Yu dihancurkan oleh cakar Naga Phoenix dan darah berceceran di mana-mana. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, itu dihancurkan oleh cakar Naga Phoenix. Makhluk hidup dari 10 ribu ras melebarkan mulut mereka karena terkejut. Patriark Mahayana dari ras dewa dibunuh oleh tubuh sejati Naga Phoenix begitu saja dan hampir tak berdaya. Berdebar! Pada saat Patriark Wutian dan tiga lainnya tiba, mayat tanpa kepala Patriark Shen Yu telah jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Dia tidak memberi Patriark Wutian dan yang lainnya kesempatan kedua untuk menyerang. Tubuh sejati Naga Phoenix berbalik perlahan dan menatap Patriark Wutian dan tiga lainnya dengan dingin. Hati Patriark Wutian dan tiga lainnya menjadi dingin. Tidak dapat menahan tatapan tubuh sejati Naga Phoenix, mereka mundur setengah langkah secara naluriah dan hati mereka hampir melompat keluar dari hati mereka. Dada! Nada suara Dragon Phoenix True Body terdengar seram saat dia berkata perlahan, Jika kalian berani bergerak, jangan salahkan aku karena membunuh kalian berempat juga. Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah dia akan menghancurkan empat semut. Patriark Wutian dan tiga lainnya tercengang di tempat dan tidak berani bergerak. Meskipun enam ras primordial telah bergabung, Patriark Sen Yu sudah mati. Tidak perlu bagi mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk orang mati. Bela diri sunyi. Sosok perkasa dari ras dewa berdiri dan berteriak, kamu membunuh penguasa, dewi, dan bahkan dewa leluhur kita. Ras dewa pasti akan mencabik-cabikmu dan membuatmu membayar dengan darah. Apakah begitu? Tubuh sejati naga Phoenix tidak berekspresi saat dia melambaikan tangannya. Ras naga, dengarkan. Bunuh makhluk ras dewa ini. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bab 1605 Pembantaian. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras terkejut dan menatap tubuh sejati naga Phoenix dengan mata melebar tak percaya. Bahkan enam ras primordial dan banyak makhluk ras dewa yang hadir tidak dapat percaya bahwa tubuh sejati naga Phoenix akan mengeluarkan perintah seperti itu, apalagi mereka. Ras dewa telah mengirim lebih dari seratus orang untuk pertemuan sepuluh ribu ras ini. Mereka menderita kerugian yang cukup besar setelah pertempuran dengan desolate marsial dan sekte super sebelumnya dan hanya ada kurang dari seratus orang yang tersisa. Makhluk ras dewa yang tersisa semuanya adalah tokoh perkasa dan leluhur setengah bela diri, masing-masing dari mereka adalah kekuatan inti ras dewa. Dengan perintah itu, perseteruan antara ras naga dan dewa tidak akan bisa didamaikan. Ini tidak sesederhana membunuh penguasa atau dewi. Dia bertekad untuk membantai mereka sepenuhnya. Meskipun enam ras primordial memiliki konflik dan pembantaian di era primordial, mereka memiliki keraguan dan waspada satu sama lain, tidak pernah ada situasi ekstrim seperti itu. Desolate marsial, beraninya kamu. Leluhur setengah bela diri ras dewa berteriak dengan mata melebar tak percaya. Mengaum. Raungan naga terdengar. Seekor naga dewa raksasa melayang ke udara dengan sisik hijau yang bersinar dengan kilatan dingin. Dengan lima cakar di bawah perutnya, ia meraung ke langit dengan kekuatan yang merajalela. Itu adalah, naga dewa lima cakar. Naga dari generasi ini terlalu kuat. Ada naga phoenix dan naga dewa lima cakar. Longcang berubah menjadi bentuk aslinya dan berputar di udara. Dia meraung dan menukik ke bawah, menyerbu ke arah leluhur setengah bela diri ras dewa. Anda. Leluhur setengah bela diri ras dewa terkejut. Bahkan pada saat ini, dia tidak percaya bahwa ras naga ingin membantai ras dewa sepenuhnya tanpa syarat. Of. Ras dewa leluhur setengah bela diri bereaksi lebih lambat dan dimakan oleh Longcang. Darah emas berceceran di mana-mana dari mulut naga dan berserakan di kehampaan. Leluhur setengah bela diri dari ras dewa mati di tempat. Mengaum. 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 Serangkaian oman naga terdengar. Ratusan naga surgawi yang mengikuti tubuh sejati naga phoenix berubah menjadi bentuk aslinya dan menyerang ras dewa tanpa belas kasihan. Ras dewa tidak percaya bahwa tubuh sejati naga phoenix telah memberikan perintah seperti itu, tetapi naga tidak ragu sama sekali. Seketika, naga menyerbu ke ras dewa dan pertempuran besar pecah. Makhluk ras dewa itu telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran melawan tubuh sejati trate hijau, api ekstrim, asura, dan sekte super dan terluka. Penguasa dan dewi yang memimpin mereka semua sudah mati. Namun, tidak hanya naga pada kondisi puncaknya, mereka bahkan mengalahkan ras dewa dalam hal jumlah. Di bawah kepemimpinan Longcang, mereka menghancurkan kam ras dewa dengan mudah. Atriark Wutian, Jin Yan, Chang Ming dan Li Ying mengerutkan kening dan sedikit ragu ketika mereka melihat itu. Dalam keadaan normal, enam ras primordial harus bergabung untuk membalas pada saat ini. Namun, Patriark Ras Anggur Darah diserap dan disempurnakan oleh tubuh sejati trate hijau dan sudah lama mati. Tanpa seorang komandan, Bloodfin yang tersisa tidak berani bertindak gegabuh. Atriark Wutian dan tiga lainnya bertukar pandang dan melihat tubuh sejati naga phoenix tidak jauh tanpa berani melakukan apapun. Bela diri sunyi. Atriark Jin Yan berkata dengan dingin, kamu bersenang-senang. Ras naga mungkin bisa melindungimu jika kau hanya membunuh seorang penguasa dan dewi. Tapi sekarang setelah Anda bertekad untuk memusnahkan ras dewa, Anda Pasti akan memprovokasi para ahli dewa leluhur dari ras dewa. Petik dua Pada saat itu, bahkan ras naga tidak akan bisa melindungimu. Atriark Wutian berkata dengan dingin juga, ras dewa pasti akan merasakan kematian begitu banyak makhluk ras dewa. Kamu dalam masalah besar. Apakah begitu? Tubuh sejati naga phoenix mencibir, mari kita lihat sosok seperti apa dari ras dewa yang akan turun ke sini. Pertempuran masih berlangsung. Hanya dalam setengah jam, ras dewa menderita kerugian besar. Aduh, aduh. Monyet dan yang lainnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi ketika mereka melihat naga membunuh dengan isi hati mereka. Mereka bergabung di medan perang dengan harimau roh dan yang lainnya untuk membantu naga memburu. Ras dewa. Para pembudidaya sekte super tidak bergerak, mereka masih waspada. Tidak banyak orang yang berani berperilaku sembrono seperti monyet dan yang lainnya. Tiba-tiba, fluktuasi energi besar-besaran menyebar di atas istana enigma. Kekosongan terbelah dan melepaskan aliran cahaya kemasan menyilaukan yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Situasi di sisi ras dewa akhirnya membuat dewa leluhur lainnya khawatir. Dua sosok emas yang berbeda keluar dari celah. Orang di sebelah kiri adalah seorang pria tua berambut abu-abu yang sehat dan bersemangat dengan mata yang cerah. Di sebelah kanan adalah seorang pria parubaya dengan rambut emas, mata biru dan wajah tampan yang hampir sempurna di bawah iluminasi cahaya kemasan. Dua dewa leluhur telah turun. Bela diri desolate, kamu sudah selesai. Patriark Jinian memandang kedua dewa leluhur dan mencibir. Orang tua di sebelah kiri adalah Patriark Divine Frost dan yang di sebelah kanan adalah Patriark Divine Duel. Keduanya berada di alam Mahayana tingkat menengah. Untuk Ras Primordial, Mahayana tingkat menengah setara dengan Mahayana yang disempurnakan manusia yang telah memahami banyak kekuatan surgawi yang lebih besar. Bahkan, mereka bahkan bisa menekan Mahayana manusia yang sempurna. Hanya mengingatkanmu. Wu Tian juga mencibir, kamu dalam masalah besar. Jika Anda telah berhenti sebelumnya, Anda mungkin telah diselamatkan. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuh sejati naga Phoenix bergoyang dan telah menyerang dua dewa leluhur di udara dengan niat membunuh. Apa yang Desolate Marsial coba lakukan? Patriark Wu Tian dan tiga lainnya melebarkan mata karena terkejut. Apakah Desolate Marsial gila? Dia benar-benar akan bertarung dengan dua dewa leluhur Mahayana tingkat menengah. Petik 2 Bahkan jika dia adalah tabu naga Phoenix, bukankah itu terlalu arogan? Berapa banyak kartu truf yang tersisa? Petik 2 Patriark Wu Tian dan yang lainnya mencibir secara internal. Ras naga, kalian punya keinginan mati. Di sebelah kiri, lelaki tua dari ras dewa, Patriark Divine Frost, menarik tombak emas raksasa dari cincin penyimpanannya. Berhenti di udara, dia berteriak dengan keras. Urus-urusanmu sendiri dulu. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix telah turun. Dia mengulurkan tangan dan meraih kepala Patriark Divine Frost. Hati-hati. Patriark Divine Duel di sebelah kiri mengingatkan saat cincin penyimpanan di jarinya menyala. Seketika, pedang dan perisai emas raksasa muncul di tangan kirinya. Mati. Patriark Divine Frost menggoyangkan tombak raksasanya dan menikam ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Atriark Divine Duel mengangkat pedang emas raksasanya dan menebas tubuh sejati naga Phoenix juga. Melumpuhkan. Tubuh sejati naga Phoenix memanggil pedang jiwa naga dan menebas ke arah dua dewa leluhur. Kekuatan pedang berubah seketika di udara dan melepaskan si Kalming. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, teknik imobilisasi tubuh, turun ke dua dewa leluhur. Tanpa perlu dua dewa leluhur untuk membela dengan sengaja, kidara di tubuh mereka tampaknya telah dipicu dan meledak, melonjak dengan cahaya kemasan. Kekuatan suci teknik imobilisasi tubuh menghilang seketika. Teknik imobilisasi tubuh sama sekali tidak berpengaruh pada kedua dewa leluhur. Dentang. Pedang jiwa naga menghantam tombak emas raksasa dan pedang emas raksasa dan percikan api terbang saat suara benturan logam yang menusuk telinga bergema. Tubuh sejati naga Phoenix bergidik dan mundur setengah langkah. Dragon Soul Saber juga dikirim terbang, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang kekerumunan di belakangnya. Bab 1606 Teknik Penyegelan Hebat. Kamu adalah tabu naga Phoenix. Patriarch Divine Frost terkekeh. Sayangnya, Anda baru saja memasuki alam Mahayana dan masih terlalu berpengalaman. Ekspresi Patriarch Divine Duel Muram saat dia berkata dengan dingin, tidak masalah jika kamu desolate martial atau Dragon Phoenix. Anda harus mati jika Anda berani menantang kekuatan ras dewa. Petik 2. Apakah begitu? Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan berkata dengan membunuh, aku akan menekan ras dewa hari ini. Keturunan Dewa Surgawi. Kedua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, berteriak pada saat yang sama. Dengan bantuan Divine Power kuno, aura di tubuh mereka melonjak dan hantu raksasa muncul di belakang mereka. Mengaum. Kidarah di dalam tubuh sejati naga Phoenix melonjak saat dia meraung ke langit, mengeluarkan raungan memekakan telinga yang menyebabkan telinga kedua leluhur berdengung. Tubuh naga Phoenix True Body berkembang pesat dan sisik merah tumbuh di permukaannya. Dia ingin mengambil wujud naga Phoenix dan menyerang dengan sekuat tenaga. Teknik penyegelan hebat. Tiba-tiba, suara Patriark Divine Frost terdengar. Kekuatan yang sangat aneh turun ke tubuh sejati naga Phoenix. Sebelum dia bisa berubah menjadi bentuk aslinya, dia kembali ke bentuk manusianya dengan cepat. Hem. Ekspresi tubuh sejati naga Phoenix berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kidarahnya sedang ditekan, seolah-olah itu disegel oleh kekuatan yang sangat aneh dan kuat. Tidak hanya itu, kekuatan itu bahkan melonjak ke kesadarannya, ingin menyegel roh esensinya. Namun, itu dibubarkan oleh kekuatan sebelas Raja Iblis dalam kesadarannya dan gagal. Teknik penyegelan besar adalah jenis kekuatan suci yang lebih besar. Setelah dilepaskan, itu bisa menyegel kidarah dan esens spirit seorang pembudidaya, mengurangi kekuatan tempur mereka secara signifikan. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix hanya berada di alam Mahayana tahap awal, bagaimanapun juga dia adalah tabu primordial. Kidarahnya kuat dan teknik segel tidak bisa menyegel kidarahnya sepenuhnya. Namun, sebelum kekuatan divine power yang lebih besar menghilang, sulit bagi tubuh sejati naga Phoenix untuk berubah menjadi bentuk aslinya. Ini memiliki dampak besar pada tubuh sejati naga Phoenix. Kekuatan dan kecepatan tubuh sejati naga Phoenix akan berkurang dan kekuatan tempurnya akan berkurang setidaknya 30%. Senyum dingin muncul di wajah Patriarch Divine Frost yang agak tua. Anak kecil, kamu masih jauh dari puncakmu. Tabu yang tidak mencapai puncaknya bukanlah ancaman bagi kita. Patriarch Divine Duel juga mencibir. Kidarah dari dua leluhur meledak dan mereka tiba di depan tubuh sejati naga Phoenix secara instan, menyerang pada saat yang sama. Suara mendesing. Tombak emas menarik lingkaran cahaya surgawi dan merobek kekosongan menjadi beberapa bagian. Tempat pendaratannya sulit ditemukan dan menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix sepenuhnya. Astaga! Pedang emas raksasa bersinar dengan cahaya surgawi yang mempesona dan turun dari langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pertama, mereka menggunakan keturunan dewa surgawi untuk meningkatkan kekuatan ledakan mereka. Ditambah dengan teknik penyegelan besar yang digunakan untuk menyegelki darah dari tubuh sejati naga Phoenix, yang terakhir tidak bisa berubah menjadi Bentuk aslinya dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Mereka berdua bergabung dan melawan Dragon Phoenix True Body dalam pertempuran jarak dekat. Serangkaian serangan itu mengalir seperti air, mencekik, dan hampir tanpa cacat. Astaga! Garis cahaya kemasan melintas. Itu terbang keluar dari perangkap tak tertembus yang dijalin oleh harta Dharma dari dua leluhur dengan lebar rambut. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Meskipun makhluk hidup dari 10 ribu ras terpaku di medan perang, tidak banyak orang yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Pada saat semua orang menyadari, tubuh sejati naga Phoenix telah lolos dari serangan dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, dan berdiri di udara. Di belakang tubuh sejati naga Phoenix ada dua pasang sayap raksasa. Satu pasang terbakar dengan api merah dan dua badai api dapat dibuat dengan setiap tutup. Pasangan lainnya benar-benar kemasan tanpa kotoran dan sayapnya benar-benar terbentang. Mereka bahkan lebih besar dari Dragon Phoenix Wings dan terlihat kuat. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa menyulap wujud aslinya, dia masih bisa melepaskan sayap naga Phoenix dan kekuatan suci kecepatan ekstrimnya. Dengan bantuan dua kartu trufnya, tubuh sejati naga Phoenix dapat membebaskan diri dari pengepungan dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel. Menarik. Patriarch Divine Duel menyeringai tidak setuju. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghindari serangan kami. Membunuh. Kedua leluhur memegang senjata mereka dan menyerang ke depan sekali lagi. Tubuh sejati naga Phoenix melambaikan tangannya dan menyalurkan roh esensinya, menunjuk ke cakrawala. Ledakan. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari langit saat pilar batu kuno dan tebal turun dari langit. Seekor naga dewa lima cakar berputar ke bawah dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pilar dewa naga leluhur. Mengaum. Naga surgawi lima cakar di pilar surgawi tiba-tiba hidup kembali. Dengan raungan panjang, itu terlepas dari pilar batu dan naga batu menerjang ke arah dua leluhur ras dewa. Trik bodoh. Atriarch Divine Duel mencengkeram pedang emas raksasanya dengan kedua tangan dan menebas ke arah naga batu yang datang. Ledakan. Pedang emas raksasa menghantam naga batu. Seketika, naga batu itu menegang dan tidak bergerak sama sekali. Retakan muncul di tubuhnya dan cahaya di matanya redup. Pecah. Rambut abu-abu Atriarch Divine Frost melonjak saat dia mengangkat tombak emasnya dan menghantamkannya dengan keras kepilar dewa naga leluhur di atas kepalanya seperti tongkat. Meskipun Patriarch Divine Frost sudah melewati usia puncaknya, tidak ada tanda-tanda merosot di tahun-tahun senjanya. Kidarahnya kuat dan dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Ledakan. 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 Hampir pada saat yang sama, pilar surgawi naga leluhur dan naga batu mulai runtuh dan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kekuatan surgawi ini tidak lagi dapat dipadatkan dan dihamburkan dengan cepat. Tiba-tiba. Cahaya kemasan Ascarlet melintas dan tubuh sejati naga phoenix tiba-tiba turun di hadapan Patriarch Divine Frost, berteriak pelan, mandul. Astaga. Tiba-tiba, riak berwarna abu-abu meledak dari tubuh-tubuh sejati naga phoenix dan menyebar ke segala arah seperti riak air. Seketika, itu menyelimuti Patriarch Divine Frost dan Patriarch Divine Duel. Kembali ketika tubuh sejati naga phoenix berada di alam tubuh bersama, tingkat pengurangan umur maksimum di pusat tandus adalah 2000 tahun pernafas. Tapi sekarang tubuh sejati naga phoenix telah memasuki alam Mahayana, kekuatan tandus juga meningkat, mencapai tingkat pengurangan 8.000 tahun pernafas. Betapa tidak terbayangkan itu. Terhadap kafan tandus, seseorang akan kehilangan 80.000 tahun umur dengan 10 nafas. T tidak dapat diubah. Dalam keadaan normal, umur seorang Patriarch manusia hanya 100.000 tahun. Namun, kebanyakan leluhur Mahayana berusia lebih dari 30.000 tahun pada saat mereka dapat berkultivasi ke alam Mahayana. Dengan kata lain, hampir tidak ada Patriarch Mahayana yang bisa bertahan 10 nafas di bawah selubung tandus. Tet jelas bahwa Patriarch Divine Frost berada di luar puncaknya. Tandus bisa menyebabkan kerusakan besar padanya. Jika tubuh sejati naga Phoenix bisa melibatkan Patriarch Divine Frost dalam pertempuran di tandus, ada kemungkinan besar bahwa yang terakhir akan kelelahan sampai mati. Memang, ketika tandus turun, ekspresi dari dua leluhur ras dewa berubah ketika mereka merasakan penurunan rentang hidup mereka. Tapi segera, kedua dewa leluhur menjadi tenang. Bahkan mata Patriarch Divine Frost bersinar dengan ejekan. Apakah ini tandus? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia bergumam pelan, bahkan sekarang kita berada di alam Mahayana tingkat menengah, kita tidak dapat bertahan melawannya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, sayangnya, kamu meremehkanku. Umur ras dewa adalah dua kali lipat dari ras manusia. Meskipun saya terlihat tua, saya masih memiliki 50 ribu tahun lagi. Umur 50 ribu tahun sudah cukup untuk menahan lima atau enam napas waktu. Namun, hanya tiga napas yang aku butuhkan untuk membunuhmu. Bab 1607 Tandus Terhalau Atriarch Divine Duel sedikit lebih jauh. Meskipun dia telah jatuh ke tandus, dia tidak panik. Dia berada di puncaknya dan memiliki lebih dari 100 ribu tahun untuk hidup. Meskipun Baren mengurangi umurnya dengan cepat, itu masih dalam toleransinya. Suara mendesing. Dia mengayunkan pedang emas raksasa dan menebas ke depan, menembus riak berwarna abu-abu di depannya dan mendekati tubuh sejati naga Phoenix dengan cepat. Di sisi lain, Atriarch Divine Frost mencengkeram tombak emasnya dan menusukkannya ke kepala Dragon Phoenix True Body, tiba dengan seketika Ledakan Fluktuasi energi yang sangat kuat meledak dari tubuh sejati naga Phoenix dan sepasang gading gajah putih giok secara bertahap tumbuh di kedua sisi tubuhnya. Saat sepasang gading gajah tumbuh, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix juga meningkat. Kedua leluhur itu sedikit mengernyit. Segera setelah itu, sepasang gading gajah tumbuh di samping tubuh sejati naga Phoenix. Empat gading gajah yang tebal dan tajam tumbuh dan dipenuhi dengan divine power yang sangat menakutkan. Aura tubuh sejati naga Phoenix terus meningkat. Itu adalah kekuatan divine bawaan dari Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, Kekuatan Divine 6 Gading Setelah memasuki alam Mahayana, tubuh sejati naga Phoenix sudah bisa menyulap empat gading gajah dan kekuatannya bisa meningkat empat kali lipat. Meskipun budidaya tubuh sejati naga Phoenix masih pada tahap awal Mahayana, kekuatan yang dilepaskan oleh keempat gading gajah tidak lebih lemah dari kekuatan suci manapun yang lebih besar. The Dragon Phoenix True Body mengulurkan tangan dan meraih tombak Patriarch Divine Frost di telapak tangannya, mencengkramnya erat-erat tanpa bergerak sama sekali. Hmm. Ekspresi Patriarch Divine Frost sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa tubuh sejati naga Phoenix bisa melawannya setelah melepaskan kekuatan suci itu. Di sisi lain, Patriarch Divine Duel menerobos riak abu-abu dan melompat dengan pedang emas raksasa di tangannya, menebas kepala Dragon Phoenix True Body. Mata Dewa Pada saat yang sama, dua sinar cahaya keemasan meledak dari mata Patriarch Divine Duel, seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Sebuah teknik visual dirilis. Tubuh sejati naga Phoenix sudah lama dipersiapkan. Saat Patriarch Divine Duel merilis teknik visualnya, dua pancaran trik keluar dari matanya. Mata tubuh sejati naga Phoenix tampaknya telah berubah menjadi dua matahari yang menyala-nyala. Kedua teknik visual bertabrakan di udara dan mengeluarkan ledakan keras, menciptakan bola cahaya raksasa yang terus membesar. Ledakan. Bola cahaya meledak dengan cara yang menyilaukan. Serangkaian teriakan dan tangisan tragis terdengar dari kerumunan. Terperangkap lengah, lampu membutakan semua makhluk hidup dari 10 ribu ras. Beberapa makhluk hidup dengan alam kultivasi yang lebih rendah merasakan mata mereka perih dan menangis terus-menerus, jatuh ke dalam kebutaan sesaat. Sulit untuk membayangkan dampak dari tubuh sejati naga Phoenix dan duel surgawi Patriarch di tengah medan perang akan bertahan. Tubuh sejati naga Phoenix ditahan oleh Patriarch Divine Frost sementara Patriarch Divine Duel menyerang dan melepaskan teknik visualnya. Awalnya, Patriarch Divine Duel berpikir bahwa ini akan cukup untuk membunuh. Tubuh sejati naga Phoenix ditempat. Memikirkan bahwa teknik visual tubuh sejati naga Phoenix bahkan lebih mematikan daripada miliknya. Dalam bentrokan teknik visual ini, dialah yang dirugikan dan matanya terasa perih sehingga dia hampir tidak bisa membukanya. Meskipun ranah kultivasi tubuh sejati naga Phoenix rendah, ada batu penerangan di matanya dan teknik visualnya telah lama berubah. Meskipun mata Patriarch Divine Duel tertutup, dia mengandalkan kesadaran rohnya untuk merasakan dan tidak berhenti bergerak. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan terus menebas ke arah. Tubuh sejati naga Phoenix. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa telapak naga Phoenix tubuh sejati telah mendarat di pedang emas raksasa sebelum menebas. Yang aneh adalah telapak tangan itu lemas dan tanpa tulang. Itu melingkar, bergetar dan menarik. Hmm. Ekspresi Patriarch Divine Duel berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan merobek yang sangat kuat yang dilepaskan oleh tubuh sejati naga Phoenix. Jika dia terus memegang pedang emas raksasa itu, lengannya akan patah. Karena keraguan-raguan itu, telapak tangannya robek dan darah segar menetes. Pedang emas raksasa terbang dari tangannya dan direnggut oleh tubuh sejati naga Phoenix dengan tangan kosong. Setelah merebut pedang emas raksasa, tubuh sejati naga Phoenix melemparkannya kembali ke Patriarch Divine Duel di udara bahkan tanpa melihat. Rangkaian acara dari teknik visual bentrokan, perebutan pedang hingga serangan balik sempurna tanpa penundaan sama sekali. Patriarch Divine Duel menukik ke bawah ketika pedang emas raksasa itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menusuk ke arahnya. Setelah pembaptisan kekuatan surgawi enam gading, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix telah meningkat lebih dari empat kali lipat. Di bawah ledakan seperti itu, pedang emas raksasa itu sangat cepat dan tiba secara instan, Patriarch Divine Duel tidak bisa mengelak sama sekali. Ketika Patriarch Divine Duel melihat bahwa dia akan terluka parah oleh senjata dharmanya sendiri, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menyalurkan kesadaran rohnya. Cincin penyimpanan di telapak tangannya menyala. Pedang emas raksasa yang mendekat diserap oleh cincin penyimpanan di jarinya. Serangan balik Suzy Mos sempurna. Namun, resolusi cepat Patriarch Divine Duel dari situasi mengejutkan semua orang juga. Patriarch Divine Duel tidak berhenti dan turun. Menjangkau, kidara emasnya melonjak saat dia berteriak dan melemparkan pukulan ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix juga meninju terbalik. Bang! Ketika tinju bertabrakan, daging dan tulang hancur saat suara kekalahan menggema. Tubuh sejati naga Phoenix bergidik dan dengan gerutuan tumpul, menahannya. Adapun Patriarch Divine Duel, dia membalik di udara dan turun juga. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix sedikit dirugikan kali ini, Patriarch Divine Duel diam-diam khawatir. Saat ini, itu adalah serangan gabungan dari dia dan Patriarch Divine Frost. Selanjutnya, kidara tubuh sejati naga Phoenix disegel oleh kekuatan suci teknik segel besar dan tidak dapat berubah menjadi bentuk aslinya. Meski begitu, tak satu pun dari mereka yang bisa menekannya sepenuhnya. Orang bisa membayangkan bahwa mereka pasti akan dirugikan dalam hal kekuatan setelah tubuh sejati naga Phoenix berubah menjadi bentuk aslinya. Pada pemikiran itu, niat membunuh Patriarch Divine Duel meningkat. Dia harus membunuh tubuh sejati naga Phoenix sesegera mungkin dan tidak memberikan yang terakhir kesempatan. Meskipun pertarungan antara kedua belah pihak sangat intens, pada kenyataannya, itu hanya durasi satu tarikan nafas. Teknik gelap hebat. Saat itu, ketika Patriarch Divine Frost melihat bahwa dia tidak dapat menembus pertahanan tubuh sejati naga Phoenix, dia melepaskan kekuatan suci lainnya. Kekuatan surgawi yang lebih besar itu sangat terkenal di Ras Dewa dan merupakan salah satu kekuatan pembunuh terkuat di antara kekuatan surgawi Ras Dewa, itu setara dengan teknik cahaya hebat. Sebuah kegelapan muncul di depan dada Patriarch Divine Frost dan berputar terus-menerus, seolah-olah itu telah membentuk pusaran gelap raksasa yang bisa menyerap semua kekuatan dan melahap semua makhluk hidup. Tubuh sejati naga Phoenix merasakan kulit kepalanya tergelitik ketika teknik gelap hebat turun. Dia merasakan bahaya. Tiba-tiba, ketika tubuh sejati naga Phoenix melihat ujung yang lain, pupil matanya mengerut. Riak dan kabut berwarna abu-abu yang diciptakan oleh kekuatan Baren yang dia lepaskan juga tidak bisa lepas dari kekuatan melahap teknik gelap hebat. Kabut abu-abu di sekitar Patriarch Divine Frost dilahap oleh pusaran gelap yang dia lepaskan. Tandus terhalau. Bab 1608 memahami kekuatan surgawi. Tubuh sejati naga Phoenix terkejut. Kekuatan Baren juga tidak bisa bertahan melawan teknik gelap hebat dan ditarik terus menerus menuju pusaran hitam pekat raksasa. Pada saat yang sama, kegelapan menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix. Dia bisa dengan jelas merasakan kidarahnya dan kekuatan roh esensi diekstraksi dari tubuhnya dan melonjak menuju kegelapan. Di sisi lain, Patriarch Divine Duel mengeluarkan pedang emas raksasanya sekali lagi dan menyerang. Jika ini terus berlanjut, tubuh sejati naga Phoenix kemungkinan besar akan dibunuh oleh dua leluhur ras dewa dalam waktu kurang dari tiga napas. Kilatan dingin melintas di mata Dragon Phoenix True Body saat dia memadatkan kesadaran rohnya. Tiba-tiba, sisik naga merah seukuran telapak tangan terbang keluar dari glabelanya dalam bentuk bulan sabit. Seluruh kekosongan bergetar ketika skala naga muncul. Dunia tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan. Bahkan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras yang jauh merasakan aura yang sangat menakutkan dari skala naga, apalagi dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, yang berada tepat di depannya. Itu adalah skala terbalik dari seekor naga. Kedua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, bertukar pandang tanpa ragu-ragu. Keduanya segera memadatkan esensi spirit mereka dan melepaskan skill rahasia esensi spirit mereka. Dua sinar emas meledak dan langsung mengenai skala naga. Segera setelah itu, dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, bergidik dan menjerit. Pembuluh darah muncul di mata mereka yang melebar dan mereka memiliki ekspresi sedih. Darah terkuras dari wajah kedua leluhur. Sosok Atriarch Divine Duel berhenti juga dan dia mengerutkan kening. Wajahnya berkerut seolah-olah dia sedang mengalami siksaan yang luar biasa. Air mata tipis muncul di roh esensi dari dua leluhur dalam kesadaran mereka. Bahkan teknik gelap agung Patriarch Divine Frost hampir menghilang. Teknik penyembuhan hebat. Kedua leluhur ras dewa menggeram dan melepaskan kekuatan suci lainnya yang lebih besar. Saat kekuatan surgawi yang lebih besar turun, sinar cahaya putih susu bersinar dari dua leluhur ras dewa dengan vitalitas yang luar biasa. Aura mereka berangsur-angsur stabil di bawah cahaya putih susu. Tubuh sejati naga Phoenix sedikit mengernyit, merasa bermasalah. Itulah manfaat dari memahami banyak kekuatan suci. Pemahaman tentang kekuatan surgawi tambahan tidak hanya akan menghasilkan baptisan untuk tubuh, garis keturunan, dan roh esensi, menyebabkan peningkatan kekuatan yang besar, itu juga dapat menghindari bahaya sepenuhnya. Jika bukan karena teknik penyembuhan hebat itu, ada kemungkinan besar roh esensi dari dua makhluk ras dewa akan meledak dan mereka akan mati. N kesadaran dari dua leluhur, kekuatan putih susu menyelimuti roh esensi mereka, untuk sementara memperbaiki air mata pada roh esensi mereka. Namun, sangat sulit untuk menyembuhkan luka seperti itu pada roh esensi. Kekuatan surgawi teknik penyembuhan hebat hanya bisa menyelamatkan dua leluhur dan menstabilkan luka mereka. Dengan kata lain, meskipun dua leluhur ras dewa selamat, roh esensi mereka terluka parah dan kultivasi mereka tidak dapat maju di masa depan. Bela diri sunyi. Kebencian tak berujung melonjak di mata Patriarch Divine Duel saat dia berkata dengan dingin, kamu menghancurkan kultifasiku. Aku akan mencabik-cabikmu sampai berkeping-keping. Dia berada di puncaknya dan memiliki lebih dari seratus ribu tahun untuk hidup. Jika bukan karena kecelakaan ini, dia pasti akan maju ke tahap akhir atau alam Mahayana yang disempurnakan di masa depan. Ada kemungkinan besar dia bahkan bisa menjadi kaisar di masa depan. Tapi sekarang, skala terbalik dari tubuh sejati naga Phoenix telah memutuskan harapan masa depannya. Jika dia memahami kekuatan suci tertinggi yang bisa menyembuhkan, itu mungkin bisa menyembuhkan luka roh esensinya. Namun, masalahnya adalah roh esensinya terluka parah. Hampir tidak mungkin baginya untuk memahami kekuatan suci yang lebih besar, apalagi kekuatan suci tertinggi. Bunuh dia. Atriarch Divine Frost menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh kebencian juga. Untuk memulainya, dia telah melewati puncaknya dan memiliki kurang dari 50 ribu tahun untuk hidup. Namun, setelah mengalami pengurangan Baren dan terluka parah oleh Rivas Kale, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 30 ribu tahun untuk hidup. Dan beberapa napas itu, dia tampak seperti sudah sangat tua. Atriarch Divine Frost menyalurkan teknik gelap hebatnya dan itu menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix berdiri di tempat tanpa bergerak dengan ekspresi yang hilang. Dia sedang berpikir keras dan sepertinya dia sudah menyerah untuk melawan. Ketika mereka melihat itu, Patriarch Wu Tian dan yang lainnya menghela nafas lega dan akhirnya santai. Fufu, Desolate Martial telah melewatkan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Betul sekali. Jika Desolate Martial mundur saat dia melukai dua leluhur setelah melepaskan skala terbalik, pasti akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Sudah terlambat sekarang. Meski begitu, Desolate Martial memang menakutkan. Bahkan dua leluhur ras Dewa Mahayana tingkat menengah hampir mati meskipun memiliki begitu banyak kekuatan suci yang lebih besar. Di medan perang. Secara alami tidak mungkin tubuh sejati naga Phoenix akan menyerah, dia baru saja memasuki keadaan misterius. Sampai titik pemahamannya tentang Baren ini, dia selalu berhasil. Seni Dharma ini mengabaikan alam kultivasi seseorang dan dapat mengurangi umur seseorang tanpa batas. Itu tidak dapat diubah dan merupakan sesuatu yang diwaspadai oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada akhirnya, Baren hanyalah seni Dharma. Kekuatan Baren sudah berada di puncak seni Dharma. Pada akhirnya, seni Dharma tidak dapat mencapai tingkat kekuatan suci. Dalam pertarungan antara alam Mahayana, leluhur Mahayana bisa menyelamatkan puluhan ribu tahun umur setiap saat. Faktanya, beberapa leluhur dari ras primordial bahkan bisa menghabiskan ratusan ribu. Tahun umur, dampak Baren pada mereka jelas berkurang. Sekarang, Divine Power yang lebih besar yang dilepaskan oleh Patriark Divine Frost bahkan telah melahap kekuatan Baren. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Dragon Phoenix True Body ketika dia melihat Baren yang secara bertahap dilahap. Lebih dari itu, dia marah. Bahkan sebagai seni Dharma, Baren begitu kuat sehingga para leluhur harus mewaspadainya. Vov Baren bisa maju selangkah lebih jauh dan menjadi kekuatan suci, kekuatan macam apa yang akan dilepaskannya. Dalam situasi berbahaya seperti itu, itu memicu semua potensi tubuh sejati naga Phoenix. Semua pemahaman yang dia dapatkan dari mengolah Baren selama bertahun-tahun muncul di benaknya. Pada akhirnya, Baren adalah bentuk pelepasan dan kendali dari kekuatan waktu. Dasarnya adalah untuk mempercepat aliran waktu pada seorang kultifator. Tet akan menyebabkan umur seorang kultifator abis dengan cepat dalam waktu singkat. Tubuh sejati naga Phoenix mengerutkan kening. Satu demi satu, pemahaman berputar di benaknya dan dia akan menembus penghalang itu untuk memasuki ranah kekuatan lain. Namun, dia tidak bisa menembus penghalang itu bagaimanapun caranya. Tidak mudah untuk memahami kekuatan suci. Banyak pembudidaya mungkin tidak dapat menguasai satupun kekuatan suci bahkan jika mereka memahami, mengumpulkan, dan menggabungkannya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ada sesuatu yang hilang. Dalam sekejap, otak Dragon Phoenix True Body berputar dengan cepat saat dia mengingat semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Semuanya melintas di depan matanya seperti adegan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Dragon Phoenix True Body. Seketika, dia sepertinya telah kembali ke Dao Inheritance Ground dan duduk bersilah di samping patung batu Half Martial Ancestor Instant. Di sana, dia memasuki ranah Void Reversion. Di sana, ia menerima lebih dari 30 patung batu warisan dan menyimpulkan Martial Dao. Waktu berlalu di sekitar patung batu. Satu hari di luar sama dengan satu tahun berkultivasi di sana. Sebenarnya, itu juga kekuatan waktu yang berlalu. Baik itu Daolord, leluhur atau kaisar sejarah, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan waktu dan tidak bisa lepas dari penuaan. Waktu adalah yang paling adil bagi semua makhluk hidup. Bab 1609 Waktu seperti pedang. Eh, ada yang tidak beres. Atriark Jin Yan melihat tubuh sejati naga Phoenix di medan perang dan tiba-tiba berkata. Negara ini. Atriark Wutian sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam. Setelah merenung sejenak, dia berseru, pencerahan. Desolate Martial berada di tengah-tengah pencerahan. Petik 2. Suara itu menyebabkan kegemparan. Tidak ada yang mengharapkan tubuh sejati naga Phoenix memasuki kondisi pencerahan dalam pertempuran yang begitu intens. Keadaan pencerahan sangat langka dan hanya bisa kebetulan. Dalam keadaan seperti itu, Indra seorang kultifator akan menjadi sangat tajam dan mereka akan dapat memahami lebih dalam tingkat. Namun, keadaan itu akan lenyap begitu dihancurkan. Saat ini, kehidupan tubuh sejati naga Phoenix tergantung pada seutas benang. Tidak peduli seberapa langkah keadaan pencerahan itu, dia harus menyerah dan berbalik untuk segera melarikan diri. Atriark Liying mencibir, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah dia masih berharap untuk memahami beberapa kekuatan suci untuk membalikkan situasi? Petik 2. Saat itu, dibawah banyak tatapan, kebingungan di mata tubuh sejati naga Phoenix menghilang dan kejernihan kembali. The Dragon Phoenix True Body mengulurkan kedua tangan dan kabut abu-abu melonjak di antara telapak tangannya tanpa menghilang. Saat tangan tubuh sejati naga Phoenix terbuka, kabut abu-abu berangsur-angsur memanjang dan membentuk pedang abu-abu. Untuk beberapa alasan, para leluhur yang hadir merasa bergidik dan ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka melihat pedang abu-abu. Tidak ada yang tahu apa pedang abu-abu itu. Namun, semua leluhur Mahayana ingin menjauhkan diri dari pedang abu-abu. Kekuatan surgawi yang sangat menakutkan meledak dari tubuh sejati naga Phoenix seperti badai dan menyapu organ dan delapan meridiannya, membaptis tubuhnya, kidarah, dan roh esensi. Retakan, retakan, retakan. Kekuatan teknik segel besar dalam tubuh sejati naga Phoenix menghilang seketika melawan baptisan badai kekuatan surgawi. Seolah-olah belenggu telah hancur dan tubuh sejati naga Phoenix telah terlepas dari segel sepenuhnya. Itu, kekuatan suci yang lebih besar. Murid Patriark Wutian mengerut dan suaranya bergetar. Kekuatan dari kekuatan suci yang lebih besar itu membuat Patriark Wutian dan yang lainnya bergidik. Kekuatan surgawi apa itu? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat kekuatan suci yang lebih besar dengan pedang abu-abu sebelumnya. Para leluhur Mahayana yang hadir berbicara dengan cepat. Aku tidak peduli apa kekuatan suci yang lebih besar itu. Patriark Divine Frost menyalurkan roh esensinya ke batasnya dan berteriak mengancam, di bawah selubung kegelapan, semuanya akan dihancurkan. Usaran gelap raksasa menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix. Waktu itu seperti pedang. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi acuh-ta'acuh saat dia melantunkan dengan lembut. Pedang abu-abu di tangannya terbang keluar dan menebas ke arah pusaran gelap di depannya. Pedang abu-abu turun dan mengabaikan kekuatan pusaran gelap, menembusnya utuh. Baik itu kegelapan atau cahaya, tidak ada dari mereka yang bisa menahan berlalunya waktu. Ekspresi Patriark Divine Frost berubah dan dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Pedang abu-abu itu menyerangnya. Ini buruk, disinilah aku mati. Patriark Divine Frost meratap secara internal. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak terluka sama sekali. Dia tidak merasakan apa-apa ketika pedang abu-abu itu menyerangnya. Tubuhnya tidak bergoyang dan dia tidak terluka sama sekali. Saya baik-baik saja. Tiba-tiba, Patriark Divine Frost tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi emosional. Hahaha, saya baik-baik saja. Batuk, batuk, batuk. Mungkin karena dia tertawa terlalu cepat, Patriark Divine Frost bahkan terbatuk dua kali. Dia melihat tubuh sejati naga Phoenix dengan ekspresi mengejek dan mencemoh, saya pikir itu luar biasa. Kekuatan surgawi yang lebih besar. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi lelucon. Hahaha. Tubuh sejati naga Phoenix tidak tersenyum dan hanya menatap Patriark Divine Frost dengan tenang. Tak satu pun dari makhluk hidup dari 10 ribu ras tersenyum juga. Tanpa sadar, kerumunan di sekitar mereka menjadi sangat sunyi. Tawa Patriark Divine Frost tampak sangat aneh di lingkungan yang tenang ini. Setelah tertawa sebentar, Patriark Divine Frost menyadari ada sesuatu yang salah dan melihat sekeliling secara naluriah. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras sedang menatapnya dengan tatapan yang rumit, ada ketakutan, keterkejutan, ejekan dan rasa kasihan. Apa yang kalian lihat? Dia berteriak dan sedikit terengah-engah. Untuk beberapa alasan, dia merasa sesak nafas meskipun dia hanya tertawa sebentar. Dewa Frost, wajahmu. Saat itu, Patriark Divine Duel menunjuk ke wajah Patriark Divine Frost dengan nada ketakutan yang tak dapat dijelaskan dalam suaranya. Memang, tidak ada luka di tubuh Patriark Divine Frost saat pedang abu-abu itu turun. Namun, rambut abu-abu awalnya sudah memutih. Awalnya, hanya ada beberapa kerutan di wajahnya. Tapi sekarang, mereka telah berlipat ganda, seperti bekas luka yang ditinggalkan oleh waktu. Non-instant, Patriark Divine Frost berubah menjadi seorang lelaki tua di usia senjanya. Kidarahnya sudah memburuk dan lesu. Kekuatan hidupnya menjadi sangat lemah juga. Bahkan tawa singkat itu membuatnya merasa kehabisan nafas. Faktanya, roh esensinya tidak cukup untuk mendukung teknik gelap hebat. Sebelum kekuatan suci yang lebih besar tiba sebelum tubuh sejati naga Phoenix, itu runtuh dengan sendirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark Divine Frost melotot dan meraung histeris ketika dia merasakan sedikit umur yang tersisa di tubuhnya. Dia memiliki sisa umur 50 ribu tahun ketika dia tiba di Istana Enigma. Setelah dikurangi oleh Baren dan terluka para oleh Rivas Kale, dia memiliki lebih dari 30 ribu tahun untuk hidup. Tapi sekarang, dia hanya punya beberapa ribu tahun lagi untuk hidup. Meskipun umur beberapa ribu tahun tampak lama, bagi seorang Patriark Mahayana dengan umur 100 ribu tahun, dia sudah memasuki usia senja. Seluruh umur 30 ribu tahun menghilang keudara tipis pada saat itu. Tepatnya, itu tidak keudara tipis. Itu diambil oleh pedang abu-abu. Umur 30 ribu tahun terpotong oleh tebasan itu. Bahkan leluhur ras primordial tidak akan mampu menahan dampak dari kekuatan surgawi yang lebih besar, apalagi leluhur ras manusia. Tiba-tiba, Patriark Divine Frost mengingat apa yang dikatakan oleh tubuh sejati naga Phoenix ketika dia melepaskan kekuatan suci. Waktu itu seperti pedang. Ini adalah kekuatan waktu. Waktu adalah yang paling kejam dan tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Sebagian besar makhluk hidup dari 10 ribu ras hanya ingin hidup selamanya bersama alam semesta. Namun, sepanjang sejarah, siapa yang bisa lolos dari pasir waktu? B. Bagaimana kamu memiliki kekuatan seperti itu? Suara Patriark Divine Frost bergetar tak terkendali, serak dan dipenuhi ketakutan. Segera setelah itu, matanya melebar dan pupilnya mengerut. Kabut abu-abu melonjak di antara tangan tubuh sejati naga Phoenix dan pedang abu-abu lain muncul, identik dengan yang sebelumnya. Waktu itu seperti pedang. The Dragon Phoenix True Body melemparkan pedang abu-abu di tangannya ke arah Patriark Divine Frost dan bergumam, setiap serangan menyebabkan seseorang menua. Pedang abu-abu melintasi kekosongan dan turun ke Patriark Divine Frost secara instan, masuk dan menghilang. Tebasan tunggal itu adalah 30 ribu tahun lagi. Umur Patriark Divine Frost kurang dari 10 ribu tahun abis seketika. Setiap serangan tunggal menyebabkan seseorang menua. Itu adalah suara terakhir yang didengar Patriark Divine Frost. Saat berikutnya, mayat layu dan mati Patriark Divine Frost jatuh dari udara tepat di depan banyak makhluk hidup. Ia jatuh, layu seperti daun kering. Bab 1610 pemusnahan total. Itu sangat sunyi di seluruh Istana Enigma. Seorang Patriark Mahayana tingkat menengah dari ras primordial dibunuh oleh tubuh sejati naga Phoenix begitu saja. Dua tebasan menghabiskan umurnya puluhan ribu tahun secara instan. Kekuatan surgawi yang lebih besar itu melepaskan kekejaman waktu hingga batasnya. Astaga! Sosok Patriark Divine Duel melintas dan ki darahnya meledak. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan tubuh sejati naga Phoenix dan mengangkat pedang emas raksasanya, menebas. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa membiarkan tubuh sejati naga Phoenix terus melepaskan kekuatan suci yang lebih besar itu. Meskipun dia masih memiliki umur lebih dari seratus ribu tahun, dia tidak akan bertahan jika dia membiarkan tubuh sejati naga Phoenix melepaskan kekuatan surgawi waktu seperti pedang, dia tidak akan selamat setelah beberapa tebasan. Meskipun beberapa tebasan, bahkan satu tebasan adalah cedera yang tak tertahankan baginya. Tebasan tunggal setara dengan 30 ribu tahun. Waktu benar-benar seperti pedang dalam pengertian itu dan setiap tebasan menua secara signifikan. Atriarch Divine Duel memiliki pengalaman bertarung yang kaya dan tajam. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan suci yang lebih besar ini menakutkan, itu bukan tanpa kekurangan. Setiap kali kekuatan suci yang lebih besar itu dipadatkan, itu hanya bisa menyingkat satu sabar waktu. Ada jeda singkat di antaranya. Dengan kata lain, selama dia bisa memberikan tekanan yang cukup pada tubuh sejati naga Phoenix dalam pertempuran jarak dekat sehingga yang terakhir tidak akan bisa melepaskan kekuatan suci yang lebih besar itu. Dia tidak akan terkalahkan. Oleh karena itu, Patriarch Divine Duel tidak luput. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan ki darahnya melonjak. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dengan aura yang sangat deras saat dia memilih untuk melawan tubuh sejati naga Phoenix dalam. Pertarungan jarak dekat. Namun, Patriarch Divine Duel melewatkan sesuatu. Setelah memahami kekuatan surgawi yang lebih besar itu dan mengalami pembaptisan dari badai kekuatan surgawi, kekuatan teknik segel besar di tubuh sejati naga Phoenix telah lenyap. Kekuatan tubuh naga Phoenix through body, ki darah dan esens spirit melonjak. Selanjutnya, dia bisa berubah menjadi wujud asli naga Phoenix-nya kapan saja dan melawan Patriarch Divine Duel. Memotong. Pedang emas raksasa itu menebas. Tubuh sejati naga Phoenix tidak menghindar atau menghindar. Tatapannya meningkat saat dia tiba-tiba mengulurkan lengannya. Bahkan di udara, lengannya mengeluarkan serangkaian suara berderak dan melebar seketika, membentang puluhan kaki saat menjadi tebal dan mengancam. Otot-otot di lengannya menonjol seperti ular roh dan sisik naga merah yang menyerupai pelat logam langsung tumbuh di atasnya. Telapak tangannya telah berubah juga, berubah menjadi cakar naga Phoenix yang besar dan tajam. Dentang. Cakar naga Phoenix meraih pedang emas raksasa di telapak tangannya dan percikan api terbang. Ketajaman pedang emas raksasa bahkan tidak bisa menembus sisik naga Phoenix. Atriarch Divine Duel mundur secara naluriah, ingin mengambil kembali pedang emas raksasanya. Hmm. Ekspresinya sedikit berubah. Pedang emas raksasa itu dicengkeram erat oleh cakar naga Phoenix dan tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menarik pedang emas raksasa itu. Keduanya sangat dekat dan mulai bergulat tanpa melepaskannya. Mata Dragon Phoenix True Body itu dingin saat dia memelototi Patriarch Divine Duel. Api di cakar naga Phoenix meningkat. Berdengung. Seolah-olah kesakitan luar biasa, pedang emas raksasa itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Cahaya keemasan pada pedang mulai redup. Tidak hanya itu, pedang itu malah bersinar dengan lampu merah. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras memusatkan pandangan mereka dan melebarkan mulut mereka karena terkejut. Di bawah panas trik naga Phoenix Flames, pedang emas raksasa itu berangsur-angsur berubah menjadi merah dan hampir transparan. Itu memancarkan panas yang menyengat dan memanjang ke arah gagangnya. Gagang pedang mulai memerah juga. Guyuran. Guyuran. Asap putih mengepul dari telapak tangan Patriarch Divine Duel yang terbakar. Patriarch Divine Duel memiliki ekspresi mengancam dan matanya melebar. Dia masih menahan rasa sakit dan menolak untuk melepaskannya. Namun, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix terus meningkat dan suhu api naga Phoenix juga meningkat. Gagang pedang membakar tangannya. Pada akhirnya, Patriarch Divine Duel akhirnya tidak bisa menahannya dan melepaskan telapak tangannya. Huff. Tubuh sejati naga Phoenix mencibir dan menyambar pedang emas raksasa itu. Dia mencengkeram gagang pedang merah berapi api dan menebas dengan kejam pada Patriarch Divine Duel. Patriarch Divine Duel mengangkat perisai emas raksasa di tangan kirinya dengan tergesa-gesa untuk bertahan. Ledakan. Suara memekatkan telinga bisa terdengar ketika pedang emas raksasa menghantam perisai raksasa. Pedang emas raksasa itu awalnya berwarna merah dari Dragon Phoenix Flames dan menjadi sangat rapuh. Sekarang setelah bertabrakan dengan perisai raksasa, itu pecah berkeping-keping dan pecahannya pecah di mana-mana. Patriarch Divine Duel bergidik seolah-olah dia disambar petir. Kekuatan tubuh sejati naga Phoenix jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dia tidak bisa bertahan melawannya. Tiba-tiba, ekspresi Patriarch Divine Duel berubah drastis. Dia akhirnya menyadari bahwa tubuh sejati naga Phoenix dapat berubah menjadi bentuk aslinya sekarang setelah teknik segel telah menghilang. Pada saat itu, kekuatan tempur yang terakhir akan meningkat sekali lagi. Saat itu, bayangan besar muncul di atas kepala Patriarch Divine Duel. Suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gunung berapi raksasa dengan api yang mengamuk di sekelilingnya, dia akan meleleh. Dia mendonga secara naluriah. Di Cakrawala, makhluk hidup yang kuat berkobar dengan api yang mengamuk menatapnya. Itu memiliki kepala naga, ekor Phoenix dan dua pasang sayap di punggungnya. Di bawah sayapnya, empat gading gajah putih giyok bisa terlihat samar-samar. Mata itu dingin dan menakutkan. Cara mereka memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut tanpa emosi sama sekali. Phoenix Naga Tabu Meskipun Patriarch Divine Duel telah berkultivasi ke alam Mahayana tahap menengah, dia merasakan perasaan tidak penting setelah turunnya tubuh sejati naga Phoenix. Ini adalah penindasan mutlak dari garis keturunan. Meskipun akar ras dewa tidak berada di daratan ini, mereka masih merasakan ketakutan yang mendalam terhadap tabu. Astaga! Tubuh sejati naga Phoenix menukik ke bawah dengan tubuh besarnya, turun dengan kekuatan tabu yang menakutkan. Tanpa tempat untuk lari, Patriarch Divine Duel hanya bisa bertahan dengan perisai emas raksasa sekali lagi. Ledakan! Ada ledakan keras. Sosok Patriarch Divine Duel menabrak tanah seperti meteor, menciptakan lubang besar. Perisai emas raksasa dikirim terbang oleh tubuh sejati naga Phoenix juga dan jatuh ke tanah. Tendon dan tulang Patriarch Divine Duel terasa seperti akan runtuh saat dia berjuang untuk keluar dari lubang. Saat itu, bayangan merah membayangi. Ledakan! Ledakan! Naga Phoenix turun dan mendorong tubuh Patriarch Divine Duel dengan cakarnya. Cakar tajam menusuk tubuhnya seketika dan darah segar dimuntahkan. Ah! Patriarch Divine Duel menjerit tragis dan tubuhnya gemetar kesakitan, hampir kejang. Setiap cakar seperti kait besi yang terbakar yang menusuk ke tubuhnya. Api yang menyala menghancurkan kekuatan hidupnya terus-menerus. Ah! 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 Dia berjuang terus-menerus dan mengeluarkan tangisan tragis. Betapa berisiknya! Suara naga Phoenix terdengar dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Naga Phoenix menundukkan kepalanya sedikit dan tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan aliran lava merah yang memercik ke kepala Patriarch Divine Duel. Bersin! Lava yang membakar menenggelamkan lubang dan sosok Patriarch Divine Duel secara instan, menyebabkan asap hijau naik. Teriakan Patriarch Divine Duel tiba-tiba berhenti. Tak lama, auranya menghilang sepenuhnya ke dalam lava tanpa ada mayat yang tersisa. Pada titik pertempuran ini, dua leluhur Mahayana tingkat menengah dari ras dewa turun dan dibunuh oleh tubuh sejati naga Phoenix. Makhluk ras dewa yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman dan melarikan diri ke segala arah. Patriarch Wu Tian dan yang lainnya pucat ketakutan ketika mereka melihat itu. Mereka tahu betul bahwa ras dewa telah selesai. Itu adalah pemusnahan total.